Halo, selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita sampai lagi di satu topik dalam tema besar kita tahun ini, Esprit de Corps, tentang pemahaman antarbudaya. Beberapa waktu yang lalu, saya membaca sebuah status WhatsApp yang menurut saya sangat menarik. Jadi, status WhatsApp ini adalah tentang screenshot sebuah kicauan di Twitter yang ditulis oleh seorang warga negara asing yang tinggal di Indonesia bernama Alison Duncan. Mbak Alison ini bilang begini, teman-teman, Indonesians are so polite that it's very difficult to end a WhatsApp exchange with them. You say thank you and stay healthy, but then they thank you and wish you and all your family good health. So then you type emoticon and they come back with emoticon-emoticon, The Trials of Diplomacy, emoticon-emoticon-emoticon. Sebagai orang Indonesia, saya mengerti situasi yang terjadi antara orang Indonesia dan Mbak Alison ini. Jadi misalnya saya sebagai seorang guru ingin memberitakan sesuatu kepada orang tua sesopan mungkin sehingga tujuan saya tercapai. Di akhir pembicaraan lewat WhatsApp tersebut, kemudian orang tua akan bilang terima kasih. Kemudian saya akan membalas dengan sama-sama. Setelah itu masih ada lagi. Orang tua akan memberikan saya, mengirimkan saya sebuah stiker, dan saya pun akan mengirimkan sebuah stiker lagi. Jadi sepertinya sulit sekali memang saya merasakan sendiri untuk menyudai sebuah percakapan lewat WhatsApp supaya terlihat sopan dan tidak menyinggung orang lain. Jadi saya kemudian berefleksi lagi ya, karena saya melihat ada kesamaan antara diri saya dengan orang yang dibicarakan oleh Mbak Alison ini, ataupun antara saya dengan orang-orang Indonesia lain yang saya kenal. Hal inilah teman-teman yang disebut sebuah budaya. Sebuah budaya menunjukkan orang-orang yang berperilaku sama di sebuah situasi yang sama juga. Satu contohnya adalah diplomasi dalam ber-WA itu tadi. Suatu saat teman-teman saya diberi tugas oleh TFN untuk mengunjungi keluarga salah seorang murid TFN. Tempatnya di salah satu pedalaman di Sulawesi, di daerah pegunungan begitu. Jadi saya datang ke sana, tempat tersebut tidak bisa dijangkau oleh mobil, kendaraan bermotor pun sangat sulit, jadi saya datang ke sana dengan jalan kaki. Ketika saya sampai di kampung keluarga anak TFN tersebut, saya disambut oleh banyak sekali orang. Dan saya dipersilakan untuk masuk dalam sebuah rumah. Kemudian saya duduk di sana dan ada banyak sekali orang yang datang menyambut saya dan juga mengajak saya berbincang-bincang. Saya pikir sih orang-orang ini adalah keluarga, keluarga langsung maksud saya ya, keluarga langsung dari anak TFN tersebut. Tapi ternyata bukan begitu. Nah kemudian saya minta izin ini untuk pergi ke belakang gitu. Kemudian saya tanya kepada bapak anak TFN tersebut, saya tanya pak kamar mandinya di mana saya mau pergi ke toilet, saya bilang begitu kan. Kemudian si bapak ini bertanya kepada seseorang yang ada di situ, kamar mandinya ada di mana ya. Dan dari pembicaraan itu saya baru mengerti kalau ternyata rumah yang dipakai untuk menyambut saya dan menjamu saya pada waktu itu, ternyata bukanlah rumah keluarga anak TFN yang saya kunjungi. Ternyata rumah itu adalah memang rumah yang terbaik di kampung itu. Jadi ini adalah sebuah budaya yang baru yang saya kenal. Kemudian seperti selayaknya kita pergi ke sebuah tempat, kita pasti disuguhi oleh minuman ya, ditanya mau minum apa gitu. Tapi waktu itu saya tidak ditanya ya, jadi memang karena mereka adalah peminum kopi, jadi langsung dikeluarkan kopi, dibawain kopi. Karena saya tidak minum kopi, jadi saya bilang, mohon maaf saya tidak minum kopi. Kemudian saya ditanya oleh seorang ibu yang membawakan kopi itu, ditanya begini, kalau gitu mau minum apa pak? Saya mau minum air putih saja, saya bilang begitu. Kemudian ibunya ini seperti kaget gitu ya teman-teman, air putih gitu. Paling tidak itu ya persepsi saya ya. Kemudian ibu itu masuk dan kami lanjutkan ngobrol dengan bapak-bapak yang ada di situ. Sampai lama banget gitu, kira-kira ya hampir 30 menit ya. Jadi saya pikir kok untuk air putih saja lama ya. Tapi kan karena saya sebagai seorang tamu, jadi saya tidak mengutarakan itu. Setelah itu, kira-kira 30 menit kemudian, datanglah ibu itu tadi membawa segelas susu. Jadi yang saya minta air putih diterjemahkan menjadi segelas susu oleh ibu itu. Karena ini pikiran saya ya, mungkin tidak, bukan suatu hal yang pantas untuk menyuguhkan air putih kepada seorang tamu yang jauh dan baru saja datang ke situ. Jadi saya membayangkan ibu ini pasti berjalan dulu jauh gitu. Karena saya tahu ada satu toko gitu yang ada agak di bawah dan dia beli susu. Hanya untuk saya ya, hati saya jadi agak bagaimana begitu teman-teman. Tapi itu adalah sebuah komunikasi antar budaya yang mungkin bisa saja menimbulkan sebuah konflik yang tidak kita inginkan. Atau dalam kasus saya ini menimbulkan sebuah kesalahpahaman. Yang membuat diri saya pada waktu itu jadi tidak enak dan mungkin membuat orang lain susah. Karena ketidak, karena tidak samanya pemahaman dalam kata-kata yang saya gunakan. Ada lagi satu contoh yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Untuk orang timur seperti kita, satu hal yang sangat tidak sopan ketika kita menaruh kaki kita di atas meja. Apalagi misalnya ada orang yang lebih tua di sekitar kita. Tapi suatu saat teman-teman, saya mengenal seseorang, orang bule yang mempunyai kantor di sekitar Malang ini. Saya datang ke kantornya hanya untuk sekedar berbincang-bincang begitu. Kemudian dia menaruh kakinya di atas meja. Nah saya berusaha mengerti hal itu ya dan saya berusaha juga tidak terganggu. Karena saya, menurut saya, saya lebih muda dari orang itu ya. Kalau orang itu mau melakukan hal itu ya tidak apa-apa. Kemudian karena hubungan kami ini tidak terlalu formal, jadi saya mengerti dan tidak tersinggung. Nah kemudian ada satu orang bule lagi yang lain yang datang ke situ. Nah orang bule ini jauh lebih tua dan tidak mempunyai hubungan saudara atau tidak mempunyai hubungan kerabat dengan teman yang saya kunjungi ini. Dan ketika bule yang lebih tua ini datang dan ngobrol dengan bule yang satunya ini tadi, si bule teman saya ini masih tetap menaruh kakinya di atas meja. Ya tentu saja saya terperangah ya, karena buat saya itu adalah satu hal yang tidak sopan. Hal ini sangat mengganggu buat saya karena berbenturan dengan nilai budaya yang saya hidupi selama ini. Mari kita sama-sama menonton klip singkat ini. Setelah itu, diskusikan konflik antar budaya apa yang terjadi di sana. Dan apakah teman-teman pernah ada dalam konflik yang terjadi dalam interaksi antar budaya. Seorang penulis yang bernama Sarah Lanier menulis sebuah buku yang berjudul Foreign to Familiar. Dalam bukunya, Lanier membagi kebudayaan menjadi dua bagian yang sangat besar. Yang pertama adalah hot culture atau budaya panas. Jadi budaya panas ini adalah kebudayaan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah seperti daerah Asia, Amerika Latin, ataupun negara-negara Afrika. Kemudian budaya yang satu lagi disebut cold culture atau budaya dingin. Budaya dingin ini adalah kebudayaan masyarakat yang tinggal di daerah Amerika, kemudian Kanada, dan juga negara-negara yang ada di Eropa. Perbedaan paling mendasar dalam dua macam budaya ini adalah di dalam budaya panas atau hot culture, nilai yang dijunjung tinggi di dalam masyarakat adalah terbinanya hubungan atau hubungan di dalam masyarakat. Dan ini sangat berbeda di dalam cold culture atau budaya dingin, di mana nilai yang paling dijunjung tinggi di dalam masyarakat adalah efisiensi. Perbedaan budaya ini berkembang kemungkinan karena adanya faktor cuaca dan ekonomi yang memang berbeda antara daerah-daerah di berbagai belahan dunia. Di daerah yang cuacanya hangat, orang-orang menggantungkan hidupnya dari hasil bumi, sehingga mereka harus bergantung satu sama lain. Di daerah di mana cuacanya lebih dingin, orang mengembangkan sifat yang lebih berorientasi pada tugas, sifat mandiri, dan sebagai akibatnya menghasilkan ekonomi yang lebih maju. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagian berikut ini. Orang dari budaya panas cenderung membangun kehidupan mereka di sekitar orang lain dan hubungan antara manusia. Sementara, orang dari budaya dingin cenderung membuat rencana matang dalam hal tugas dan terjatual. Orang dari budaya panas cenderung lebih memilih komunikasi tidak langsung dan tidak ingin merusak hubungan dengan memberikan jawaban yang tidak ingin didengar oleh seseorang. Misalnya, setelah saya potong rambut, kemudian saya tanya pada teman, bagaimana potongan rambut saya? Kemudian teman saya akan bilang, potong rambutnya bagus, walaupun menurut dia sebetulnya potongan ini tidak cocok buat saya. Budaya dingin cenderung memprioritaskan komunikasi langsung, karena itu menyelesaikan pekerjaan dengan efisien. Orang yang hidup dalam budaya panas membesarkan anak-anak sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar, misalnya keluarga, sekolah, atau gereja. Orang-orang dari budaya panas akan sering mempertahankan hubungan yang sangat dekat dengan keluarga besar mereka. Seringkali keluarga antargenerasi hidup di bawah satu atap yang sama sepanjang hidup mereka. Budaya dingin cenderung berpikir lebih individualistis dan membesarkan anak-anak mereka untuk hidup mandiri dan membuat keputusan dengan lebih mandiri. Selain itu, orang yang hidup di budaya panas secara otomatis berharap untuk dilibatkan atau melibatkan orang lain dalam apapun yang terjadi di hadapan mereka. Orang dari budaya dingin cenderung lebih individualistis, yang berarti mereka berharap diberi privasi atau ditanya lebih dahulu apakah mau bergabung dengan sebuah kelompok atau tidak. Tapi kita juga melihat ada orang-orang yang mempunyai ciri-ciri budaya dingin. Secara umum bisa dibandingkan kehidupan masyarakat kota dan masyarakat desa misalnya. Terlebih dari perbedaan budaya yang disebut hot culture dan juga cold culture tadi, bukankah kita sebagai manusia juga mempunyai kebudayaan pribadi tersendiri? Yang saya maksud di sini adalah sebuah sifat, kebiasaan, atau tingkah laku yang selalu saya lakukan, yang semuanya itu menjadikan saya. Seperti perbedaan budaya yang bisa saja menimbulkan rasa tidak aman, tidak nyaman, dan mungkin bisa saja berujung dengan konflik, ketidaksamaan saya dengan orang lain juga bisa membuat rasa tidak aman, tidak nyaman, dan mungkin saja bisa berujung pada konflik yang tentu saja hal itu tidak kita inginkan terjadi. Diskusikan dengan rekan sekerja, apakah ada kebiasaan atau sifat rekan-rekan sekerja kita yang berbeda dari kita, yang membuat kita tidak nyaman. Tema kita tahun ini, Esprit de Corps, mengajak kita untuk mengenal lebih dalam rekan-rekan kita dalam satu tim. Dengan memahami bahwa setiap orang yang ada dalam tim kita berasal dari budaya yang berbeda, di mana mereka juga mempunyai sifat dan karakter yang berbeda, diharapkan kita bisa semakin mudah untuk bersama-sama mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Karena meskipun kita mempunyai fungsi yang berbeda, kita tetap menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!